Pemerintah Desa Dayuhkolot, Kecamatan Dayuhkolot, Kabupaten Bandung, menerapkan anggaran tahap 2 tahun 2019 ke dalam berbagai pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Kaur Keuangan, mewakili PJS Kepala Desa Dayuhkolot. Di antara lain untuk Sita, Kisintip RDRW, Pemerintah BPD, dan Operasional BPD, dan lain-lain. Ada pun beberapa penerapan anggaran tahap 2 tahun 2019 Desa Dayuhkolot, di antaranya pembangunan terabat beton jalan di empat titik dari dana desa. Masih dari dana desa dialokasikan untuk program padat karya tunai normalisasi saluran air yang dilaksanakan oleh warga desa Dayuhkolot. Dan karya normalisasi saluran air kotor dan air rujan. RW 9, RW 10, 12, 8, 7, ya 700 meter, kurang lebih 700 meter. Kemudian dari bangub dialokasikan untuk sapa warga, pembagian handphone untuk para ketua RW, dan pembangunan terabat beton jalan di dua titik. Kalau untuk pembangunan terabat beton di sini ada dua titik, Pak. Itu dari RW 14 dan RW 5. Semuanya 300 meter, jadi totalnya 600 meter dari bangub. Desa Dayuhkolot juga mendapat poskes des dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Untuk raksa mungkin dari nominal 50 juta, itu mau direalisasikan untuk RDRK 5 unit masing-masing dengan anggaran 10 juta. Kaur Keuangan berharap kepada Kepala Desa Definitif 6 tahun ke depan untuk bisa membenahi dan lebih maju lagi. Harapan kami, ya mungkin dari semua anggaran itu, kami mengharapkan untuk betul-betul merealisasikan dengan anggaran tersebut. Karena kita perlu pertanggung jawaban dengan apa yang telah pemerintah alirkan dengan sumber dana itu. Ya mungkin untuk Kepala Desa Definitif yang nantinya akan menjabat selama 6 tahun, kami juga berharap untuk bisa membenahi atau melengkapi dari kekurangan-kekurangan yang kemari. Indra Irwan dan Suci Hadas TV mengabarkan